Buku dengan judul utama Tentara Komikir Mungkin oleh kebanyakan orang adalah sebuah judul yang biasa Dan tidak perlu diperdebatkan lagi Manusia itu makhluk berakal budi Dan sudah pasti berpikir Tentara manusia yang mempunyai akal budi Lalu kenapa tentara komikir? Sadarkah kita bahwa di dalam UUD 45 itu Tidak pernah ada mandat bagi TNI untuk melaksanakan demi fungsi Artinya tidak pernah disebut istilah demi fungsi Peran teritorial pun juga di UUD 45 itu tidak pernah ada Apa benar Pak Prabowo ini sempat menjegal Pak Agus? Silahkan Pak Pak Agusi senyumnya lebar sekali Dia senang sekali mendapat pertanyaan ini Dan memang ilmu filsafat itu adalah ilmu yang paling bermanfaat Untuk menjadi diplomat terlebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam Um swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Selamat pagi semuanya Terima kasih telah hadir Di dalam ruang virtual ini Salam sehat selalu untuk kita semua Ibu bapak yang berada dimanapun Bersama keluarga, bersama komunitas, bersama kawan atau sendiri Selamat bergabung dengan Penerbit Buku Kompas dalam acara Bincang Buku Tentara Komikir Dari judulnya memang sudah terlihat nyeleneh Dan membuat kita bertanya-tanya tentunya Buku ini memang sebenarnya sudah di-launching di Lemhanas Sudah di-bedah Tetapi karena keunikan atau buku ini begitu menariknya Maka kita berusaha untuk membedah buku ini dengan cara ngobrol-ngobrol sederhana Nanti di dalam acara ini Kita akan bersama-sama dengan Mbak Anita Yusihara sebagai moderator Kemudian kita akan mendatangkan arah sumber Ada Pak Agus Wijoyo Tokoh yang ditulis di dalam buku ini Kemudian ada Mbak Bernarda Rurit sebagai penulisnya Dan ada Mas Gusti Tetiro Nah sebelum kita beranjak masuk ke acara demi acara Saya persilahkan atau saya undang Mas Triagung Kristanto atau Mas Tra Untuk membuka acara ini Saya persilahkan kepada Mas Tra Terima kasih Mas Agung Selamat pagi Pak Agus Wijoyo Mbak Bernarda Rurit Dan Mas Agustinus Tetiro Juga Mbak Anita Yusihara sebagai moderator Pak Agus sebagai kebunuh lemhanas Tapi juga sebagai tentara yang mikir Yang dituliskan oleh Mbak Bernarda Rurit dalam bukunya Ini yang kita akan bahas pada pagi hari ini Terima kasih sekali karena sudah mempercayakan kepada Kompas Untuk menerbukkan buku ini Dan buku ini sudah dimaksudkan Berapa saat yang lalu di lemhanas Dan banyak sekali materi-materi menarik Dan mungkin juga kontroversi dari buku ini Sehingga kita perlu untuk membaca ulang Kalau dalam konteks ini Dari diskusi pada hari ini Bincang buku pada hari ini Ada diskusi membaca ulang dari buku yang menarik ini Tapi kita dari buku ini Bukan hanya mendapatkan informasi yang luar biasa Tentang pemikiran-pemikiran Di kalangan militer khususnya dari Pak Agus Tetapi juga ada hal-hal yang menarik Yang lucu juga Yang muncul Salah satunya nanti lihat aja di halaman 172 Kita baru tahu kalau Pak Agus ternyata punya kumis misalnya Meskipun itu bohong-bohongan dari masker Ini hal-hal yang lucu Dan yang sangat human yang ada di sini Dan saya tidak ingin membahas buku ini Karena ini porsinya nanti Mas Agustinus Tetiro Dan tentu saja Bapak-Ibu semua Terima kasih untuk kehadirannya Saya banyak sekali tokoh yang sudah hadir di sini Tentu saja saya tidak bisa menyapa menyebutkan satu persatu Mohon maaf Tetapi sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Terima kasih untuk kepercayaannya kepada Kompas Pak Agus, Pak Rudit Dan semua yang hadir di sini Selamat berbincang-bincang Saya yakin dari perbincangan ini akan mendapatkan banyak hal Sisi yang menarik dari seorang tentara yang mikir Dan memang seharusnya tentara juga berpikir Terima kasih Selamat berbincang-bincang Silakan Mas Agus Terima kasih Mas Terang Sebelum kita beranjak ke acara berikutnya Kita akan melihat dulu sekilas tayangan video Saya cenderung untuk memiliki independent mind Independent mind itu konkretnya dalam implementasi adalah Sering mempertanyakan bagaimana seharusnya terhadap hal-hal Yang saya lihat itu belum mencapai nilai optimal Yang kedua adalah saya cenderung untuk melihat perlunya ada perubahan Sehingga bergerak di luar mainstream Memang tidak mudah untuk seseorang untuk mengadvokasi perubahan Karena akan terjepit di tengah Oleh karena itu saya juga mengalami konsekuensi-konsekuensi Akibat dari berada di tengah Tadi dikatakan bahwa banyak yang berperaduga bahwa saya adalah agen Amerika Tetapi juga saya pernah mendapatkan fitnah bahwa saya adalah seorang komunis Hanya karena saya mengadvokasikan rekonsiliasi nasional Untuk mengakhiri peristiwa tragedi 1965 Sejak tragedi 1965 Banyak orang penasaran tentang keterlibatan CIA atas peristiwa tersebut Kita akan membaca perspektif legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo Atas keterlibatan CIA dalam peristiwa tersebut Apakah CIA terlibat? Kita akan bisa membacanya di sini Baik, terima kasih Mas Jinal Ibu Bapak sekalian Itulah tadi cuplikan komentar dari Pak Agus Wijoyo Dan Mbak Bernada Rurit Sebagai penulis buku Yang akan kita bincangkan pada pagi hingga siang hari ini Bersama dengan Mbak Anita Terkait dengan Mbak Anita ini Siapakah beliau? Mbak Anita ini adalah wartawan kompas Beliau lulus dari HUMB Kemudian bergabung di harian kompas Sekitar tahun 2003 sebagai cawar Lalu diangkat menjadi wartawan tetap setahun kemudian Tugas pertamanya itu di Biru Jawa Timur Sekitar pertengahan 2005 Itu pindah tugas ke Deks Metropolitan untuk wilayah Banten Sampai tahun 2009 akhir Dan sejak 2009 akhir hingga sekarang Mbak Anita ini tugas di Deks Politik Hukum di Kompas di Polhukam Selama di Polhukam Mbak Anita tugas di DPR itu 2010 sampai 2016 Kemudian terakhir sejak 2016 hingga Mei 2021 Mbak Anita ini tugas di Istana Jadi Mbak Anita ini adalah wartawan di Istana Untuk tugas terakhirnya Baik tidak berpanjang kata Saya langsung mengundang Mbak Anita Untuk memandu acara inti Bincang buku Nanti Ibu Bapak yang akan menyampaikan pertanyaan Bisa langsung menuliskan di Q&A Nanti ada kawan kami yang akan menyampaikan itu Nanti akan dibahas Dan mohon maaf jika banyaknya pertanyaan Sehingga ada beberapa pertanyaan nanti yang tidak akan terjawab Begitu Tetapi semoga nanti semua bisa terjawab Dan diskusinya, bincang bukunya menjadi lancar Demikian saya undang Mbak Anita untuk memandu acara inti kita Mbak Anita, saya persilahkan Baik, terima kasih Mas Agung Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Bapak dan Ibu Narasumber Pak Agus Wijoyo Mbak Rurid Mas Gusti, Mas Tera juga Kemudian Mas dan Mbak Bapak dan Ibu yang sudah hadir Untuk mengikuti bincang buku Tentara Kok Mikir Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih Atas kehadiran semuanya Bapak Ibu Narasumber Dan Bapak Ibu dan Mas dan Mbak Yang akan mengikuti acara ini Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Agung Nama saya Anita Yusihara Saya biasa dipanggil Anita Saya sekarang posisinya adalah Didugaskan oleh Mas Radides politik hukum Baik, disini sudah hadir Tiga panelist kita hari ini Yang pertama adalah Mbak Bernarda Rurid Sebagai penulis buku Kemudian Pak Agus Wijoyo Gubernur Lemhanas ya Pak ya Sampai sekarang masih Gubernur Lemhanas Kemudian ada juga Mas Agustinus Tetiro Yang sering lebih dikenal dengan nama Mas Gusti Tetiro Nah, untuk hari ini kita akan Membahas mengenai Membincangkan buku mengenai Yang berjudul Cara Kok Mikir Inspirasi Out of the Books Ini berbicara tentang Kisah perjalanan hidup Bapak Legend Penny Purnawirawan Agus Wijoyo Kemudian disini juga membahas Mengenai gagasan Ide-ide Kemikiran Dan juga Apa namanya Perjalanan hidup dari Bapak Agus Wijoyo Tidak perlu berpanjang kata Untuk pertama kali Saya akan memberikan Kesempatan kepada Mbak Rurit Ya, sebagai penulis untuk bicara Namun sebelumnya Saya akan bacakan dulu Profil singkat dari Mbak Rurit Mbak Rurit ini Wartawan Tempo Dari tahun 2001 sampai 2012 Kemudian pernah juga di Kompas TV Tahun 2012 sampai 2016 Dan sekarang bergabung di Lemhanas ya Mbak Rurit ya Sampai sekarang Produktif sekali Mbak Rurit ini ya Sudah menulis enam buku Yang beberapa buku itu diterbitkan oleh Penerbit buku Kompas Yang pertama adalah Biografinya Prof. Dr. Joseph Grinka Perintis Antropologi Antropologi Ragawi Dari Polandia Kemudian juga menulis tentang Perjuangan Romo Jansen Dari Belanda Dia adalah Romo dari Belanda Yang kemudian menjadi Warga negara Indonesia Yang ketiga adalah Biografi Mantan Wakil Perdana Menteri Timor Leste Fernando Lasama de Araujo Nah Mbak Rurit ini Dia nulis biografi ya Mbak ya Saya harus belajar Kemudian Untuk buku Pak Agus Wijoyo Ini ternyata Buku pertama Mbak Rurit ya Mbak ya Untuk menuliskan tentang Apa namanya Tokoh dari dalam Ini artinya kan Pak Agus Wijoyo ini Luar biasa ya Mbak Rurit ya Luar biasa sekali Pasti karena Mbak Rurit juga tertarik Untuk menulis Biografi dan pemikirannya Nah Dari awal Saya tahu juga Tentang Tentara Kok Mikir Dari judulnya aja Semua orang akan Tertarik untuk Membacanya Mbak Rurit Mungkin Mbak Rurit bisa menceritakan Dari awal Kenapa misalnya Memilih judul Tentara Kok Mikir ini Judulnya Menarik sekali Kemudian bisa juga Menceritakan Apa namanya Menceritakan Apa saja sih Yang ditulis dalam buku itu Dan apa saja yang membuat Mbak Rurit Mbak Rurit tertarik Untuk menulis Tentang sosok Pak Agus Wijoyo ini Waktu dan tempat Kami bersilakan Mbak Nulit Silahkan Terima kasih Mbak Anita Atas waktunya Terima kasih Mas Tra Selamat pagi semua Bapak Agus Wijoyo Tokoh yang saya tulis Dan penuh Perencanaan Saya mengenal Pak Agus Selama 21 tahun Memang beberapa kali Setelah saya selesai Dari Tempo Saya memang mengajukan Pak Saya ingin menulis buku Tapi Lebih banyak Selama Bertahun-tahun itu Saya mengumpulkan Data Lebih dekat Mengenal karakter Pak Agus Karena Pilihan saya Jatuh ke Tokoh pertama Orang Indonesia Dan Tokoh militer pertama Karena memang Saya ingin Orang yang saya tulis Saya kenal dengan Sangat baik Maka Ketika Di dalam buku itu Banyak dimensi Yang saya tulis Itu juga Karena Perkenalan saya Dengan Pak Agus Dalam rentang Waktu yang lama Rasa-rasanya Akan sulit Untuk menulis Buku Biografi Kalau Tidak kita Kenal dengan baik Waktu itu Pak Agus memang Hanya bilang Ya ada banyak Yang sudah Mengajukan Tapi Belum sih Gitu Lalu Pak Agus Juga bilang Bahwa Sebenarnya Tidak suka Ditulis biografinya Gitu Saya bilang Mungkin Lebih ke Pemikirannya Bapak Ya Pak Tapi ya Pelan-pelan Saya pikir Kalau menuliskan Tokoh Kalau Satu Tidak menyangkut Keluarga Tidak mungkin Bapak memberikan Batasan Waktu itu Jadi sebenarnya Bapak Sejak awal Selalu Mengatakan Bahwa Ini bukan Buku biografi Nah Tapi Bisa jadi Pak Agus Juga belum Bisa percaya Seutuhnya Nah Saya kemudian Menyodorkan Bukunya Ramo Glinka Ini buku Sudah Saya tulis Mungkin Bapak bisa baca Dulu Nanti Seminggu kemudian Bapak mungkin Bisa memutuskan Untuk Mau ditulis Atau enggak Bayangkan Itu dalam rentang 20 tahun Persahabatan Saya dengan Pak Agus 19 tahun Pak Agus Baru bilang Iya deh Oke deh Malahan Waktu itu Saya masih ada Di Timor Leste Untuk menyelesaikan Buku Fernando Pak Agus Karena Begitu saya bilang Pak saya tulis ya Bukunya Bapak Habis itu saya hilang Terus Bapak Tanya Ini jadi Nulis apa enggak Waktu itu Jadi Saya merasa Senang Karena memang Selama rentang Itu Bapak belum memberikan Kepercayaan pada saya Orang-orang tidak tahu Bahwa Untuk menjadi Sebuah buku ini Selain saya Mengenal selama 21 tahun Tapi Menerima Kepercayaan Dari Pak Agus Itu juga Cukup sulit Dan saya rasa Pak Agus Bukan orang yang Bukan orang yang Mudah Percaya Pada seseorang Sehingga saya Memberi Saya senang Saya Cukup bangga Bahwa Pak Agus Akhirnya Mempercayakan Tulisan ini Dan Beberapa orang Yang saya Wawancarai Itu mengatakan Agak kaget Bahwa Apa Saya Perempuan Bukan siapa-siapa Diberi kepercayaan Pak Agus Untuk Menulis ini Jadi Ada beberapa orang Sampai Bilang pada saya Saya angkat Topi Untuk Mbak Rurid Mereka Tidak tahu Bahwa prosesnya Begitu panjang Dari tahun 2001 Saya kenal Pak Agus Itu Latar belakang Penulisan Buku saya Nah Mengapa Orang Indonesia pertama Dan tokoh militer pertama Saya Melihat bahwa Jarang ada tentara Yang Suka membaca Berpikir kritis Apa Sangat Moderat ya Sangat moderat Dan ternyata Di dalam buku ini Saya Agak membuka Dapur redaksi saya Orang tidak percaya Bahwa Pak Agus Tidak pernah Mengarahkan Apa Jangan ini Jangan itu Jangan ini Jangan itu Kalaupun saya Benar tulisan saya Selalu saya serahkan Tapi lebih banyak Pendalaman materi Yang ini Sebenarnya Juga Membuat buku ini Menjadi lebih Substantif Tapi Pak Agus Tidak pernah Bilang Ini saya Tidak mau Ini saya Tidak mau Saya sebenarnya Agak kaget Karena biasanya Militer Cukup dikenal Orang yang Terlalu banyak Aturan Dan kaku Saya kadang-kadang Kalau saya tahu Agak sensitif Saya agak Ngendap-ngendap Pelan-pelan Ke Bapak Tapi di luar Dugaan saya Kadang Bapak cuman Saya tahu Dari mimik Wajahnya Oh ini Sensitive Tapi Ternyata Di luar Dugaan saya Tetap Oke Terus yang Cukup berat itu Ketika ada judul Apa Dituduh Amerika banget Karena saya dengar Ini adalah Latar belakangnya Setiap kali saya Dulu karena Pos liputan saya Di Mabes TNI Setiap kali saya bilang Pak Agus Oh Itu kan Amerika banget Gitu Jadi Setiap saya ini Oh itu kan Amerika banget Nah Waktu itu saya juga Agak-agak Ngeri-ngeri Gitu Ini gimana ya Tapi saya kemudian Meyakinkan Pak Agus Ini dibuka aja deh Pak Kalau orang itu Sudah jadi gosip Di belakang layar Atau ini Sekalian aja deh Dibukukan gitu Nah Dari Sampai Ada judul itu Dituduh Amerika banget Malahan Editor agak Mengganti judul itu Tapi saya tetap Kekah Akhirnya jadilah Dituduh Amerika banget Dari PBK Juga mungkin Agak-agak Gimana gitu ya Tapi Ternyata Pak Agus sendiri Malah Membuka itu Saya hanya selalu bilang Pak Biarkan publik Yang menilai Kita hanya menyajikan ini Tapi biarkan publik Yang menilai Dan supaya Tidak ada Hal-hal Di belakang layar Yang Tidak jelas lagi Nah Di buku ini Kemudian saya menuliskan Dituduh Amerika banget Pak Agus memberikan Penjelasannya Mengapa Banyak orang Menuduh Pak Agus Amerika banget Nah Itu salah satunya Tapi mungkin nanti Diskusinya banyak berkembang Kalau untuk judul Nah ini Soal judul Saya tuh sampai Mungkin Tiga ya Pak Agus Tiga, empat, lima judul Saya sodorkan Pak Agus Satu Ditolak Terlalu bombastis Jentral yang melampaui zaman Terlalu bombastis Itu saya gak mau Terus Apalagi ya Saya sampai Lupa sampai Saya sampai Penulisan Sudah setengah tahun Judul belum Dapat-dapat juga Karena Ditolak Bapak terus Saya sampai Editornya juga Saya mintain tolong Ini juga Ditolak juga Sama Bapak Tiba-tiba Bapak bilang Gimana kalau tentara Kok mikir Saya kaget Loh ini Ini Bapak Ini Bapak malah Lebih Lebih cair judulnya Wah ya tentu saja Saya suka Langsung Saya setuju Pak Ini Keren judul ini Gitu Nah ternyata Ternyata dari PBK juga Oke Karena memang Mungkin marketable ya Dari sisi Marketing Lebih Begitu orang Buka Buka rak Lihat Orang yang gak pengen beli pun Akan jadi beli Jadi saya setuju Karena saya bilang Pak Ini anak milenial Pasti suka Pak Ini Diterima oleh Orang-orang muda nih Judul tentara Kok mikir ini Dan Bikin orang Ih apa ya ini Tentara apa ya ini ya Terus Kalau yang lain Yang mungkin pada tersinggung Akan bilang Emangnya tentara Gak bisa mikir Jadi waktu saya Jujur aja Waktu saya Menyodorkan beberapa Judul ini Ke beberapa TNI Wajah mereka Agak kecut Gitu Kok Kok gini ya Judulnya Gitu Tapi lama-lama ya Akhirnya Menjadi biasa Wah saya pikir Ini pasti jadi nih Judul ini Bisa diterima Dari orang yang Masem Kecut Sampai akhirnya Iya ya Benar juga ya Tentara Benar-benar mikir Atau Memang harus mikir ya Macem-macem Perspektifnya Nah Pak Agus Tentu saja nanti Yang bisa menjelaskan Meskipun di peluncaran Beliau sudah menjelaskan Dengan detil Apa Arti judul itu Tapi Saya merasa Karena ini Berasal dari Pak Agus Pak Agus yang Pantas lah Untuk menjelaskan ini Tapi Saya Seribu persen Setuju dengan judul itu Jujul aja Saya udah frustasi Dengan Sodoran Judul-judul yang Saya Berikan ke Pak Agus Yang dinilainya Terlalu Bombastis Terlalu Narsistis Terlalu Apa Kurang Kurang Menendang Terlalu Menggigit Tapi Akhirnya Jadilah Tentara Komikir Dan Rupanya Banyak publik Yang Kemudian Suka dengan Judul itu Ternyata Itu Mbak Anita Mungkin Bisa lanjut Ke Pak Agus Dan Gusti Petiro Suka dengan